Atas nama Raya Aceh, atas nama kemanusiaan, dan atas nama peradaban, tidak atas nama agama saja nih Pak Ketua. Yang diserang oleh bangsa Yahudi adalah peradaban manusia. Jadi atas nama peradaban, atas nama kemanusiaan, apalagi atas nama agama, saya mengecan tindakan pemerintah Yahudi, pemerintah Israel. Dan minta untuk dunia internasional mengambil sikap yang tegas terhadap penyerangan peradaban ini. Pemerintah Aceh menegaskan sikap keras terhadap aksi Zionisme Yahudi Israel terhadap bangsa Palestina. Atas nama rakyat Aceh, gubernur Aceh mengecam aksi kebiadaban Yahudi terhadap bangsa Palestina. Kata Nova Irian Syah saat menerima kunjungan ulama Palestina, Syekh Nasif Nasir, di pendopo gubernur Aceh Senin 10 Mei 2021. Nova menyebutkan, dunia bisa melihat bahwa kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Israel bukanlah sebatas penyerangan terhadap agama, melainkan penindasan atas peradaban manusia. Karena itu, sudah sepatutnya dunia bersuara mengecam bersama kebiadaban Zionis. Selain itu, atas nama pribadi dan seluruh masyarakat Aceh, Nova mendoakan rakyat Palestina bersabar dan tidak pernah berhenti berjuang. Dalam pertemuan itu, gubernur Aceh Nova Irian Syah menyerahkan donasi para pegawai pemerintah Aceh dan tiga instansi vertikal, yaitu Badan Pertanahan Aceh, BBPOM, dan BKKBN. Sumbangan dengan nilai 374.733.500 rupiah diserahkan kepada Ketua Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, Afriel Hidayat, dan disaksikan langsung Syekh Nasif Nasir. Nova mengatakan, donasi tersebut merupakan bantuan pertama. Pada masa mendatang, pihak pemerintah Aceh akan menyusun strategi agar bantuan bisa terus mengalir dan tak berhenti. Bisa melalui unit usaha yang dikelola oleh Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Sebelumnya, gubernur Aceh Nova Irian Syah mengajak aparatur sipil negara ASN dan tenaga kontrak di jajaran pemerintah Aceh untuk menyumbang dana secara sukarela dan seikhlasnya, untuk disumbangkan kepada saudara sesama muslim di Palestina, yang saat ini sedang dalam kondisi memprihatinkan karena berbagai tekanan dan pembatasan yang dilakukan Israel. Sementara itu, Syekh Nasif Nasir berterima kasih kepada seluruh masyarakat, utamanya gubernur Aceh. Syekh Nasif menyebutkan, dirinya sangat bahagia bisa berkunjung ke Aceh, dan ia berharap seluruh rakyat Indonesia, utamanya Aceh, selalu dalam lindungan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyikapi kondisi terkini di Masjid Al-Aqsa, eskalasi yang terjadi kebrutalan polisi dan tentara sionis Israel terhadap umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah. Saya sudah berkomunikasi dengan sahabat-sahabat yang mengurusi masalah Palestina, dan sudah mengambil sikap Nova Irian Shah, gubernur Aceh, atas nama seluruh masyarakat Aceh, seluruh rakyat Aceh. Yang pertama, mengecam keras tindakan polisi dan tentara Israel, tentara Yahudi terhadap rakyat Palestina yang sedang melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa. Bagi saya, menurut penilaian kami, penyerangan terhadap umat Islam yang sedang melakukan ibadah adalah penyerangan terhadap peradaban. Sehingga saya mengimbau, meminta untuk semua masyarakat di Aceh, di Indonesia, masyarakat global untuk mengecam tindakan Israel tersebut, dan mengupayakan cara agar itu dicegah dan tidak berlanjut terus. Yang kedua, saya mendoakan bersama-sama seluruh masyarakat Aceh, meminta seluruh rakyat Aceh untuk mendoakan rakyat Palestina yang sedang tertindas. Nah, ini relevan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi kita, yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jadi, orang yang tertindas, yang tidak merdeka, harus kita doakan, kita bantu untuk bisa bebas meraih kemerdekaannya. Yang ketiga, pada hari ini secara konkret, pemerintah Aceh melalui SKPA telah membantu menyumbangkan, menyisikan sedikit rezekinya, dan terkumpul dana sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sebesar kira-kira hampir 375 juta, kira-kira 26 ribu USD lebih. Dan itu sudah kita serahkan melalui Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, KNRP, dan ada Sheikh, salah satu Sheikh datang ke Aceh bertemu saya, untuk menerima secara langsung, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Sekali lagi, mari kita doakan, Rakyat Palestina, terlepas dari penindasan, dan kita mengecam tindakan-tindakan yang menyerang peradaban umat manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.